Intro Intro Oke, terima kasih mas Halo selamat siap pemirsa, selamat siap ketemu lagi sama saya John Bardin Nah sekarang saya lagi jajan pemirsa, sebentar ya Mas aku bayar pake please bisa? Boleh kak, langsung sekian aja Kok ini gak bisa masuk mas? Iya Ditolak Wah kak sorry Kayaknya bisa hanya case aja Soalnya jaringnya kita lagi trouble terus Terus case nya juga yang utama Gak, gak ada case gimana dong nih mas Oke cuman, semuanya disini soalnya Satu-satunya alternatifnya Pake case sih kak, kalo jaringannya error Kayaknya udah ada errornya Eh ada errornya gak Aduh mas ini mas Untuk tembanyanya sebentar Aduh pemirsa ribet juga ya Kalo bisa ngomong error, bayar ternyata jaringan error Nah pemirsa coba Anda termasuk tim pembayaran digital Atau tim uang tunai Coba nanti kita cek ya Kira-kira orang lebih pro ke siapa Dan kemana Mas, 50 ribu ini mana kembalinya Pak kembalinya pak Susuknya gak ada Tadi aku liat bayarnya pake Chris kan Nah, menurut Mbak nih Sekarang kita ngomongin masalah cashless Pembayaran yang udah gak pake cash lagi Menurut Mbak itu lebih menyulitkan Atau membuat gampang hidup Lebih gampang sih Terus jadi lebih higienis juga kan Gak perlu pake ada Restasi uang antara orang juga gitu Jadi lebih gampang sih kalo pake gampang Mbak sekarang kalo kemana-mana Masih bawa duit cash gak? Bikit sih Masih tetep ada ya? Tidak ada tetep jaga-jaga aja sih Oh Mbak, ini kan ada isu Katanya kalo pembayaran cashless itu Satunya Chris itu Sebetulnya itu ada biayanya Oh Ada biaya adminnya Menurut Mbak Kalo misalnya Akhirnya Chris itu dibebankan Untuk pembeli Misalnya Mbak akan tetep pake Chris apa enggak? Hmm Tergantung bagi adminnya berapa Kalo misalnya masih Jangan terlalu mahal Ya Mungkin pembayaran dari mempermudah itu kali ya Tapi kalo misalnya ternyata Adminnya tinggi Lebih dari 10% Gak tau berapa ya Mungkin balik ke cash Oke Itu lima itu udah lumayan loh Kalo misalnya nih Semuanya akhirnya Cashless Ya Satu saat kita masuk di tahun Yang semua pembayarannya cashless Dan akhirnya uang tunai Jadi tidak berlaku lagi Misalnya gitu Menurut Mbak gimana? Kalo misalnya emang Ternyata dimana-mana Semuanya bisa Tanpa tunai sih Emang yaudah Mau gimana lagi sih Oh gitu ya Emang Tapi kalo misalnya Tapi kalo misalnya Masih ada yang disini Masih belum bisa Tapi disini udah bisa Ya Agak Enggak Agak 50-50 juga ya Mau QR sama cash gitu Oh jadi sekarang kalo bawa uang tunai Dalam kondisi apa Uang tunainya dipake Jajan sama anak-anak Mungkin kayak gitu ya Jajan sama anak-anak Kalau di kaki lima kali ya Iya mungkin ya Atau parkir 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 Sebetulnya sekarang udah banyak yang Cuma pake kartu kan Kayak gitu loh Yang belokan-belokan Oh iya Polisi cepet Eeeeng Oke jadi utem masih butuh Jajan apaaa Jajan apaaa Beli dimana kalian nih Pake duit siapa yang dibeli ini Astaga Baru gua seudah remake. Aduh udah pengen minta diganti lho ujakannya. Aduh, harus dong. Ini tadi bayarnya pake uang cash apa bayar pake cashless? Nah sekarang aku mau nanya. Lebih gampang bayar uang cash atau pake digital? Digital. Kenapa, kenapa? Lebih simple. Lebih simple. Kita gak perlu bawa-bawa dompet. Aduh, udah langsung aja dari hak. Emang gak bawa dompet sekarang ke panah-panah? Gak. Bawa, tetep bawa. Gak, aku gak 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 bawa. Berarti bener-bener gak bawa cash? Gak. Serius. Oh, receh-receh. Rece-receh buat apa? Buat parkir. Ada parkir pengamer. Pengamer atau apalah gitu. Oke, sekarang pake apa aja sebagai alat pembayaran cashless? Selain Chris? Apa aja coba? Aplikasi D, Aplikasi S, Aplikasi O, Aplikasi G. Terus? Apalagi ya? Chris. Terus? Kartu debit? Kredit? Debit. Oh, berarti udah lebih dari lima ya pake aplikasi. Jadi sebetulnya semua diisi aplikasi-aplikasi itu. Di mana yang dapet promo? Oh, cari promonya guys. Jadi keuntungannya bayar digital itu banyak promonya juga. Ya, betul. Oke. Kalau misalnya nih, pembayaran Chris suatu saat ada biaya adminnya. Misal, dibebankan untuk pembeli. Keberatan atau engga? Beratan. Oh, setiap belanja harus ada adminnya. Berapa kali belanja adminnya berapa dong? Jadi banyak. Tanya. Tanya. Jangan. Kalau kita belanja taruh. Oh, lu dengerin No. Jadi gue yang diomelin. Gimana sih lu? Gimana sih? Jadi gue yang diomelin sama emang emang ini? Oh, padahal gue cuma nanya doang. Kau tau, Tuan. Pernah nggak mengalami trouble saat pembayaran digital atau cashless? Kayak misalnya handphone lagi lobet. Ya kan? Sinyal kagak ada di basement. Jadi solusinya gimana? Sado kosong mah bukan kendala. Ya kan? Emang lo nggak punya duit aja. Kadang-kadang suka dikasih wifi sama si mbaknya yang ada di situ. Oh, wifi aja numpang ya mbak ya. Karena sinyalnya nggak ada. Oh iya betul. Iya sahabat. Kalau mbaknya nggak ada. Nah nggak jadi. Kita pulang. Kembali lagi basement. Pakai debit loh kalau ada. Kalau hape. Kalau hape pake debit. Sabar, jangan berantem. Ini masalah pembayaran kiris aja nanti bisa berantem. Otok-otokan temen ya kan? Kalau misalnya semuanya nanti satu saat akan bayarnya digital. Uang tunai jadi nggak berlaku lagi. Oh jangan juga. Kenapa? Kasian kalau kita belanja ke tempat-tepat yang tradisional kan? Harus menggunakan tunai. Oh iya iya. Jajan-jajan kaki lima. Iya. Dan kan ini ada yang pake kejadian kaki ristans. Iya iya iya. By the way ini abis ngapain sih? Olahraga? Iya. Olahraga apa? Pesenso pake kacamata-kacamata hitung di dalam. Di mana? Di mana? Lagi ngapain di sini? Abis main sih tadi ke Senayan Park. Aku mau nanya dari 0 sampai 10 seberapa sering kalian pake pembayaran digital sekarang kalau bertransaksi? 8. Berapa? 8? Berarti sudah hampir nggak pernah bawa uang cash? Jarang. Jarang. Tapi masih ada dong? Masih. Biasanya dibawa buat keperluan apa kalau uang cash? Parkir. Iya. Parkir sama di warung jajan warung. Oh jajan-jajan kaki lima gitu? Nih gue mau nanya kelemahan dan kelebihan pembayaran digital atau cashless apa? Sekarang ke kelebihannya dulu? Kelebihannya mudah. Praktis ya? Iya praktis. Terus terus? Apalagi ya? Tidak. Nggak menemuin dompet lu sih. Oke jadi lebih ringan bawaannya ya? Lebih aman juga. Lebih aman. Terus? Kekurangannya sekarang? Kekurang. Kekurang? Kekurang. Kekurang. Sinyalnya susah kadang-kadang. Oke sinyal. Buat tadi apa? Sinyalnya susah. Sinyal oke. Belum bentuk semua yang jajan-jajan kaki lima pake kris. Semuanya pake curious atau pembayaran digital gitu. Oke. Bisa ngontrol nggak sih pengeluaran kalau misalnya kita cuma tap-tap-tap doang gitu? Jarak. Jarak. Berarti itu salah satu kekurangannya ya? Iya. Karena kalau uang di dompet kan kita bisa ngukur. Oh udah habis sekian gitu. Tapi kalau Grace gimana cara ngukurnya atau digital? Iya sih. Tiba-tiba saldo udah menggabung-gabung. Ada tengah bulan juga masih jauh. Gimana bisa? Nih kalau misalnya suatu saat semua pembayaran digital. Cashless. Dan uang kurnya jadi nggak berlaku lagi. Gimana menurut kalian? Mungkin kurang sih ya kalau misalkan mau cashless semua. Belum kayaknya ya? Belum siap kayaknya. Belum siap ya? Kenapa belum siapnya? Karena tetap butuh uang sih buang kertas itu. Karena lansia juga kan belum semuanya tahu gimana cara digitalisasinya. Jadi belum semua orang me-lag digital ya? Iya betul. Jadi pembayaran digital tuh kayak masih belum semua lapisan. Iya betul. Mengerti oke. Kalau misalnya suatu saat Chris ternyata itu dibebankan biaya admin. Bakal pakai Chris lagi apa enggak? Tetap pakai Chris apa enggak? Mungkin sometimes bakal pakai tetap pakai Chris sih. Tapi walaupun dengan biaya admin? Karena kan juga biasanya kan kalau misalkan kita transaksi online ataupun di ATM juga kena admin kan? Iya gitu. Sama aja sih. Kayaknya debit enggak deh? Pun kalau iya debit enggak. Cuma kalau misalkan transfer atau misalkan kita mau top up itu pasti kena biaya admin juga sih beberapa. Oh gitu. Jadi sebetulnya hampir semua alat pembayaran itu ada biaya adminnya ya? Oke cuman mungkin presentasinya nggak perlu dilihat ya? Iya. Mbak coba aku lihat dulu punya di handphonenya punya Chris nggak? Enggak. Enggak punya. Enggak punya Chris? Boong. Serius? Mbanking nggak ada Mbanking? Nggak ada. What? 2024 nggak ada Chris? Ya. Hah? Jadi handphone ini buat apa? Buat melukis? Buat apa? Tiktok. Buat ngegosip ya. Tiktok. Buat ngegosip ya. Tiktok. Oh oke main main. Joget-joget juga. Buat. Nah liat nih. Handphone itu tidak perlu ada Mbanking. Karena kita bisa nyimpen cash di belakangnya. Itu buat cadangan kayaknya. Oh jadi nggak mau ya sampai sekarang pakai Chris ya? Enggak sengaja. Supaya bebas biaya admin ya? Enggak. Enggak. Kan sekarang banyak loh restoran yang nggak mau terima uang cash. Ya kan pakai ini. Dari tadi makan juga pakai ini. Oh debit ya. Udah wis debit aja. Nah kalau debitnya bermasalah biaya? Enggak. Ya pakai yang satunya. Kalau misalnya suatu saat uang tunai tidak berlaku lagi. Karena semuanya sudah jadi pembayaran digital. Nah ibumu gimana? Baru. Baru saya. Kalau misalnya suatu saat pemerintah menetapkan peraturan bahwa pembayaran semuanya harus digital. Dan uang tunai tidak berlaku lagi. Menurut ibu-ibu gimana? Enggak mungkin. Enggak mungkin. Kenapa emangnya? Tidak punya uang cash. Terus dia nggak bisa pakai QR. Jadi kan terhambat nggak sih? Oh pernah sih. Kejadian kayak gitu. Lagi di mall. Orang udah mau bayar. Nggak bisa nggak terima uang cash. Pakai mikirnya. Ya gitu. Dulu aja. Gitu kan. Tidak tinggal gampang. Oh oke. Kan cashnya kayak begitu. Jadi jangan sih kalau saya bilang. Egoistus. Oke. 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 Apa pemerintah saya mau jajan lagi? Mumpung lagi banyak bazar. Pokoknya mau tim uang tunai ataupun tim pembayaran digital semuanya sama-sama benar. Yang penting mana yang lebih praktis, mana yang lebih simple dan tidak memberatkan pemerintah aja. Kayaknya uang cash masih tetap perlu kita bawa deh pemirsa kalau ada apa-apa misalnya jaringan terganggu kayak tadi ibu-ibu tadi bilang bener juga loh. Ya kan? Daripada ribet. Yaudah ya sampai ketemu lagi di asal usil berikutnya. Saya John Martin pamit dulu. Dadah. Mas aku mau dong ada kopi nggak? Kita ada Kak. Mana? Kita ada aren.